selamat siang teman-teman hari ini saya mau bikin ikan kakak bumbu kuning bumbunya ada kunyi cabai merah bawang putih jahe kemiri dan ketumbar setes daun salam bagian bumbunya kita tumbuk kita ulek sampai halus kemudian tumis seperti ini ya teman-teman nah ini ada ikan kakak merahnya setelah saya potong-potong membersih dibersihkan kemudian bumbunya saya tumis sampai harum sampai kalis nah setelah itu kita tunggu sampai airnya surut minyaknya keluar harum ya kemirinya benar-benar matang itu akan tambah cita rasanya biar tambah enak disini saya menambahkan sedikit tomat 1 butir tomat utuh supaya ada rasa asam-asamnya teman-teman nah kita masukkan perlahan ikannya setelah itu aduk-aduk sebentar ikan kakak ini kalau di bumbu kuning sangat enak ya teman-teman jadi ada rasa khas tersendiri nah tambahkan air secukupnya Oke sih teman-teman kalau ada yang suka daun jeruk boleh tambahin air jeruk apa daun karena saya suami saya tidak suka dengan wangi jeruk jadi di skip sama saya diganti dengan daun salam setelah itu biarkan sedikit menyerap bumbunya teman-teman saya masukkan daun salam ya dua atau tiga lembar ini bisa diganti dengan daun jeruk juga kita tunggu kemudian sampai mendidih oh ya teman-teman ikan khususnya untuk ikan ya ikan apapun kalau dimasak itu tidak perlu waktu yang lama ya cukup tiga menit saja sudah bisa matang aduk-aduk sebentar untuk garam gula dan penyedap itu sesuai selera saja bisa disesuaikan nah ini sudah matang ya teman-teman sudah bisa disajikan tuh ini harumnya sudah keluar besar banget harum khas kemiri dan daun salam nah setelah sini kita boleh sedikit koreksi rasa jika kurang garam bisa ditambahkan ya kurang gula juga bisa sudah matang oke kita matikan kompornya dan siap dihidangkan nah ini ya teman-teman warnanya cantik banget kuning tuh menggogah selera oke teman-teman selamat menikmati selamat mencoba semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh